Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saya disini akan berbicara tentang merokok Merokok adalah kebiasaan yang dilakukan Kebiasaan yang bisa merokok yang dilakukan adalah yang tidak bisa mencari Bagi yang merokok apalagi yang sudah tercambuhan Kalau pilih saya tentang merokok apalagi bagi para remaja Itu sangat tidak baik Karena sehat yang terkambung dalam merokok itu sangat beracun dan perlahan-lahan bisa mencari Karena para remaja yang sekarang banyak yang sudah merokok dan kecambuhan Contohnya, banyak para remaja yang sudah terkambung dalam perlahan-lahan Ada yang merokok di sekolah Tepat-tepat, kesimpulannya jangan merokokkan Terima kasih, saya merokokkan Saya merokok ini tentang sekolah sejala Bagi meninggalkan sekolah tanpa alasan yang cepat pada jam pelajaran Menurut saya, pengolos itu perilaku yang kurang-kurang itu belum berhasil switch Karena akibat dari pengolos itu kita dapat ketika dalam pelajaran Dan merasa gegar dalam materi apa yang kita tinggalkan di hari yang kita pengolos Contohnya, masih ada siswa yang dari rumah bilangnya sekolah tapi tidak sama sekolah Terus, misal polosnya di belakang, itu ada pelajaran kimia Dia di depolnya di depolnya agar kimia Dia merasa gegar karena dia tidak tahu apa yang diajari kimia di hari semuanya Kesimpulannya, janganlah memboros Karena memboros dapat mengakibatkan kita ketika dalam pelajaran Atau merasa gegar dalam pelajaran tersebut A double Disini saya akan beromini tentang hak dan kewajiban sebagai siswa Yang mempunyai pengertian hak adalah Sesuanya yang didapatkan setelah kita mendapatkan kewajiban Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan Agar kita mendapatkan hak kita sebagai siswa Dan gue, opini imut saya, dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang Karena setika kita sudah melaksanakan hak kita sebagai siswa Kita akan mendapatkan kewajiban kita sebagai siswa Terus, contohnya, contoh hak kita sebagai siswa itu Contoh kewajiban kita sebagai siswa itu Kita harus menaati peraturan di sekolah Kita akan mendapatkan fasilitas di sekolah Kita akan mendapatkan pelajaran dari guru Namun faktanya, masih banyak siswa Contohnya, di masyarakat kekalungan Masih banyak yang tidak menaati Yang tidak melakukan hak dan kewajibannya di sekolah Contohnya, itu ketika tidak menaati peraturan sekolah Contohnya, itu dibagi Masih banyak yang tidak melakukan Yang tidak datang ke waktu-waktu Dan ketika selalu itu Banyak siswa yang tidak menaati kewajibannya Untuk melakukan seluruh berjalanan Simulannya, kita sebagai siswa harus menaati Gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak market Cocok lagi Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati